Dan mereka menyebutkan nama kita. Kau harus tetap mengaku sebagai Jaya Sangara. Apapun alasannya, masalah ada orang dari masa lalu yang mengenal... Aku harus secepatnya menangkap dan menumbalkan Rara Santang agar luka yang ku alami akibat terkena pedang Jusikar akan segera sembuh. Menyerahlah. Kau tidak akan mampu melawan kamu. Benar, Rara Santang. Dan agar bisa segera ku jadikan tumbang. Benar. Kalian benar-benar ketelaluan. Aku harus memberi pelajaran kepada kalian. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku akan mencoba menggunakan tombak belati sajodohku. Lalu, aku akan menggabungkannya dengan jurus lebur seraya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Mancaci Ada apa? Kenapa kau sangat terburu-buru? Apakah ada pesan yang ingin kau sampaikan perangku? Sebenarnya Aku masih penasaran Bagaimana Sunan Gunung Jati Bisa mendapatkan perang Zulfiqar Tapi ada sesuatu hal yang sangat penting Ingin ku beritahukan kepada Mugian Shanta Apa itu Pak Mancaci Tentu kau ingat petir yang menyambar menggelegar-menggelegar Di saat aku terlepas bicara bahwa diriku ini cacing bukan? Tentu saja Aku ini kan cacing Hangul Iya, aku ingat Ada pedangan petir itu Pak Man Di saat Peter itu menyambar Aku mendapatkan peringatan gaib Selama kau dan aku berada di dunia masa depan Kita tidak boleh menyebutkan jati diri kita Sedikitpun Kenapa Pak Mancaci? Apa yang terjadi Jika kita menyebutkan nama kita? Jika itu terjadi Maka lubang cacing itu akan tertutup Dan kita tidak akan bisa kembali lagi ke dunia masa lalu Astagfirullah Dalam keadaan apapun Kau harus berjanji kepada aku Kian Shanta Kau tidak akan mengaku sebagai Kian Shanta Lalu bagaimana Pak Man Jika kita bertemu Dengan orang-orang Yang berasal dari masa lalu Dan mereka menyebutkan nama kita Kau harus tetap mengaku sebagai Jaya Sangara Apapun alasannya Masalah ada orang dari masa lalu yang mengenali kamu Biarkan saja Yang terpenting Kamu jangan pernah mengaku Bahwa kamu adalah Kian Shanta Berjanjilah kepada aku Kian Shanta Aku berjanji Pak Man Aku tidak akan menyebutkan nama aku Ingat Sekali kau mengaku Bahwa dirimu adalah Kian Shanta Maka lubang cacing itu Akan tertutup untuk selama-lamanya Ya Insya Allah Aku akan merahasiakan nama aku Dengan rapat-rapat Baik Kalau begitu Mulai sekarang Pak Man jangan memanggil Kian Shanta Panggil saja aku Keponakan Pak Man Dan aku Akan memanggil Pak Man Baiklah kalau begitu Keponakanku Kalau begitu Sekarang mari kita cari lagi Lubang cacing itu Baik Pak Man Tapi jangan sampai dia melihat ayam panggang ini Nanti dia meminta Mirip Ayam panggang Ayam panggangnya buat saya ya Enak saja Bahaya ini mah Kak Lalu Lalu Alhamdulillahirrobelahrahani Gusti Sunan Hamba telah membuat penawar atas racun itu Terima kasih Gusti Prabu, sekarang izinkanlah hamba untuk mengobati para prajurit Cerebon yang terluka bersama dengan para tabib istana lainnya. Terima kasih. Kalau begitu, hamba pamit diri, Gusti Prabu, Gusti Sunan. Sampurasun. Rampai. Uap Prabu, dia yang sanggara baru saja pergi dari sini. Benarkah? Tadi aku sudah minta dia untuk menunggu sebentar hingga uap Prabu tiba. Tapi sepertinya dia masih memiliki urusan lain hingga dia pergi terburu-buru. Benarkah? Dia orang yang sama dengan yang kutemui barusan di hutan. Jika benar, maka aku harus waspada. Aku harus memberitahu masalah ini pada Nanda Sunan. Ada apa uang kamu? Ada yang mencurigakan dari gerak-gerik Jaya Sangara. Baru saja secara tidak sengaja aku bertemu dengan orang misterius yang mengintai ku. Dan kami sempat bertaruh. Dan dia mengeluarkan jurus Auman Dewa Harimau. Sebelum ia melarikan diri. Tidak. 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 Terima kasih.